Terima kasih. Warga sengaja mengunci pelaku dari luar dan menunggu polisi datang untuk menangkap pria mencurigakan tersebut. Kapolsek Bekasi Utara Kompol Yuliati membenarkan peristiwa tersebut terjadi di salah satu ATM DILA Sel Taman Misma Asri II, Jumat pekan lalu. Dia menjelaskan, berdasar keterangan saksi dan CCTV. Pelaku datang ke mesin ATM tersebut lalu menempel stiker tips keamanan transaksi di mesin itu. Saksi melihat pelaku menempelkan stiker tips itu lalu mengganjal lubang kartu dengan sesuatu yang ditempel menggunakan lem. Pelaku ganti nomor telepon call center yang sudah diganti nomor pribadinya. Dia mengganjal lubang kartu di mesin ATM pakai plastik dan lem Korea, jelasnya, Selasa, 12 Maret 2024. Pelaku sempat tertahan di dalam ruangan ATM cukup lama. Polisi datang ke TKP lalu mengamankannya ke Polsek Bekasi Utara. Dari tangan pelaku, polisi juga menyitar sejumlah barang bukti di antaranya kartu ATM DERI, DTN, satu lembar stiker tips keamanan, potongan ujung gargaji besi. Beruntung pada saat kejadian ini belum ada nasabah bank yang terkena tipu muslihat pelaku. Pas banget dia lagi, nyongkel. Ada alatnya kok sama polisi juga di bawah, barang buktinya semuanya ada. Dan langsung buru-buru dari atas ngambil kunci buat ngingin dia di dalam gitu. Dia sebelumnya gak engeh, gak engeh sama sekali kalau mau dikunciin. Karena dia libe kerja. Terus abis itu gak lama, pas udah bunyi tek baru dia nengok. Situ dia panik sempat dorong-dorongan pintu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.